Pemirsa video pemakaman seorang pelajar SMA asal Kabupaten Ngawi viral di media sosial. Diduga pelajar tersebut meninggal dunia akibat tindakan perundungan yang dialaminya di sekolah. Dalam video yang beredar tersebut, netizen mempertanyakan penyebab kematian korban. Beberapa hari terakhir, postingan akun TikTok at Alberta24 ramai dibanjari komentar netizen. Dalam postingan, pemilik akun tersebut mempertanyakan penyebab kematian GP 16 tahun, warga dusun Alas Pecah, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada 12 Juni 2024 lalu. Diketahui GP tercatat sebagai siswi dari salah satu SMA negeri di Kota Madiun. Ayah korban Baku Sandono mengatakan, kejadian bermula saat ia mendapat laporan dari pihak sekolah jika putrinya sakit dan dilarikan ke rumah sakit Sugatan, Kota Madiun pada tanggal 9 Juni 2024. Selanjutnya, karena diagnosa awal hanya demam, maka korban dibawa pulang. Saat di rumah, kondisi korban semakin melemah dan akhirnya dibawa ke IGD rumah sakit Geneng Ngawi pada tanggal 10 Juni 2024. Di rumah sakit itu, anaknya didiagnosa terkena infeksi. Karena fasilitas kurang lengkap, maka ia memindahkan perawatan ke rumah sakit Widodo Ngawi pada tanggal 11 Juni 2024. Bahkan kondisinya semakin melemah dan tak sadarkan diri hingga koma dan dimasukkan ke ruang ICU. Hasil diagnosa di rumah sakit Widodo dinyatakan jika ada penumpukan cairan di paru-paru. Ia bahkan mencoba akan merujuk ke rumah sakit Solo, namun kondisi tempatnya penuh. Karena melihat kondisi pasien yang masih lemah di ruang ICU, maka pihak rumah sakit tidak berani melepaskan hingga dipastikan mendapat tempat di rumah sakit Solo. Hingga akhirnya, GP dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2024 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ada kejanggalan, kejanggalan, kejanggalan di situ, kan setelah saya, saya renungi. Itu kenapa kok pasti di Budi Soekraben itu tidak, tidak ngasih, tidak mau bicara. Jadi, penyakit anak ini kan bisa diketahui sejumlahnya, terus waktu serah terimanya sama pengasuh itu kan, pengasuhnya cuma bilangnya kan demam. Setelah di rumah sakit itu, dari pihak setelah kampus pun juga ada tujuan untuk mendoakan supaya cepat sembuh. Dari situ saya dapat info sebelum panas anak ini, ibunya itu ke UKS, dan sebelum malam hari Sabtu itu ke UKS. Bagi yang peningkat, sakit perut, sama muntah-muntah. Nah, muntahnya ini disampaikan guru BK-nya, itu memang kondisi anak kok muntahnya lain. Jadi sudah ada warna hijau, hijau-hijau-nya yang tidak. Ternyata saya ada. Saya ada. Penyesalan kenapa kok sekolah, lintuh nggak dari awal. Karena kondisi anak itu, waktu itu sudah. Sudah. Sadar dua hari. Yang saya sisalkan dari sekolah itu, kenapa kok minim sekali infonya. Infonya sebelum anak ini sakit itu. Kenapa kok nggak diinfol semua. Karena ya ada kerjakan, kerjakan, kerjakan. Kenapa? Mungkin di rutinitasnya, ya senang mungkin ada yang Perlakuannya beda, kayak gitu. Nah, terus saya berusaha selasanya, itu konfirmasi ke sebelumnya. Cuma infonya ya, ada tambahan. Sebelumnya memang ke UKS. Saya suruh. Ngasuh lah, minta infonya. Minta infonya. Seminggu. Ke belakang, mungkin dari temannya, atau gimana. Ada keluhan sakit, atau gimana. Memang, intinya nggak ada. Jadi, saat kejanggalan saya itu dari kondisi anak kok. Sampai. Hal yang sama disampaikan paman korban, Agung Sugiyanto. Jika awalnya, biak keluarga tidak menaruh curiga dari kematian keponakannya itu. Namun belakangan, viral di media sosial. Jika muncul, isu-isu penyebab kematian keponakannya itu. Bahkan, ia juga telah berkoordinasi dengan kasat reskrim Polres Madiun Kota. Terkait dengan dugaan kejanggalan kematian keponakannya itu. Pihaknya juga bersiap, bakal membuat laporan resmi terkait dengan kematian keponakannya itu. Ya, amalnya enggak. Tapi, dengan munculnya medsos, terus informasi dari kakaknya korban, itu akhirnya kita timbul. Timbul ada kejanggalan. Akhirnya, kita ketemu ke keluarga kita kumpulkan, terus mama-papanya tak suruh ke rumah sakit, minta bukti-bukti dari lab maupun konsen, terus penjelasan dari dokter. Nah, itu menjelaskan kan ada di ginjal, permasalahan di ginjal sama di paru, paru kemasukan cairan. Nah, terus akhirnya, dengan itu, biar adik saya segera tenang, saya pun hari ini tadi menghadap pak kasat reskrim, Polresta Madiun, untuk minta kejelasannya. Nah, ternyata dari apa, dari keterangan reskrim yang jelas, Kapolres setelah muncul medsos, itu sudah memerintahkan Pak Pak Kasat reskrim untuk membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan yang berkembang di saat ini dengan kematiannya gelura. Di medsos itu seperti apa, Pak? yang di... Ya, di medsos yang jelas ada anak itu dibuli, terus dipukuli, lesennya senior, terus ada ancaman, bantai kelas 11 seperti itu. Terus curhatan-curhatan dari temannya, kan seperti itu. Jadi, makanya kita timbul, lebih jelasnya tadi, memang kemarin saya menghubungi Polresta Madiun dan langsung bisa menghadap tadi pagi jam 9. Dengan penjelasan Pak Kasat reskrim tadi, saya juga agak sudah terkurang beban dan saya memohon kalau memang nanti ditemukan bukti dan saksi yang kuat proses berlanjut. Kini keluarga berharap jika ada kepastian dari penyebab kematian korban. Terlebih dua minggu sebelumnya, keluarga mendapat informasi jika korban sakit dari pihak sekolah. Korban sempat pulang dalam kondisi sehat dan menghadiri acara dengan teman SMP. Ito Wahyu CTV Nawi Terima kasih.